Tribuners event Tahunan Jember Fashion Karnaval 2022 telah rampung digelar kemarin 7 Agustus 2022 malam. Acara yang mengusung tema besar delegasi itu berlangsung secara meriah dengan penampilan dari para peserta selama dua hari berturut-turut Tribuners. Di hari pertama pembukaan, Jember Fashion Karnaval menampilkan dua kegiatan, yakni Jember Fashion Karnaval bertajuk Wajian Pets Carnival serta Artwear Carnival Tribuners. Sementara di hari kedua diisi dengan World Kids Carnival dan puncaknya Grand Carnival of Jember Fashion Karnaval. Dilansir dari tribunrevel.com, malam puncak Grand Carnival ini menjadi rangkaian Jember Fashion Karnaval yang paling dinanti oleh masyarakat. Sebab di malam puncak ini menampilkan parade kostum terbaik dari hasil kreativitas anak bangsa. Selain itu di malam puncak Grand Carnival of Jember Fashion Karnaval juga menghadirkan special quest star Putri Indonesia 2022. Bahkan turut hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Tribuners. Sebelum karnaval dimulai, Sandiaga Uno bahkan sempat memberikan sambutannya. Menariknya setelah memberikan salam, Sandiaga Uno juga sempat membacakan dua pantun tribuners. Pantun ini dibacakan sebelum memulai sambutan dan juga setelah sambutan. Dari pantun tersebut, Sandiaga Uno mengajak masyarakat Jember untuk tetap berkarya dan membuat Jember menjadi kota karnaval yang mendunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!